Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Creative Kali ini kita mau share pengalaman kita pada saat kita ganti lampu belakang mobil Swift kita guys Pertama yang dilakukan adalah kita buka dulu kedua baut di bagian atas dan di bagian bawah rumah lampunya guys Nah kali ini kita gantinya di bengkel ya guys Jadi ini dikerjain oleh teknisi bengkel Jadi kita tinggal videoin aja guys Kalian tinggal ikutin langkah-langkahnya aja Kalau kalian mau ganti lampunya di rumah kalian sendiri guys Kalian tinggal beli lampunya lalu kalian ganti sendiri Setelah bautnya terbuka sekarang rumah lampunya didorong ke bagian belakang hingga terlepas seperti itu ya guys Jadi jangan dicongkel-congkel atau dipaksakan Jangan sampai nanti lampu kalian patah atau bagian soketnya patah ya guys Amit-amit ya guys kalau sampai patah Oke setelah itu kita putar bagian rumah lampunya Nah sekarang dilepas ya lampunya kayak gitu tinggal diputar aja Nah ini nampaknya lampunya sudah terputus ya Jadi ya memang sudah waktunya dibuang itu lampu dan kita ganti yang baru Oke setelah datang lampu yang barunya kita pasang ya Ke rumah lampunya Ke fitting lampunya lalu sebelum kita masukkan ke rumah lampu kita tes dulu ya Yang pertama kita tes rem lalu yang kedua adalah kita tes lampu senja guys Jadi lampu malam lampu senja Ya intinya lampu malam ya guys Kalau kalian nyalain lampu lampu senja atau lampu malam harusnya kan bagian belakangnya nyala Nah seperti itu kita tesnya guys Kalau sudah pasti nyala ya sudah kita tinggal masukkan ke dalam rumah lampunya Lalu rumah lampunya kita pasang lagi ke mobil ya guys Cara pasangnya sama tinggal didorong aja Jadi ya sudah Kalau sudah terpasang begitu kita tinggal kencangkan kedua baut tersebut Di bagian atas dan di bagian bawah Jangan lupa dikencengin ya guys Kalau gak kenceng nanti malah hilang bautnya guys Oke deh guys sampai disini dulu Sharing kita mengenai cara mengganti lampu belakang mobil swift Terima kasih buat kalian yang udah nonton Terima kasih buat kalian yang udah support channel youtube kita Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye everybody